Kondisi bangunan Madrasah Aliyah Negeri Man Dua Pidi Jaya hingga saat ini masih sangat memprihatinkan. Sejumlah bangunan dalam keadaan rusak dan terbengkalai begitu saja. Kondisi tak nyaman dan kumuh sangat menghambat proses belajar-mengajar. Beginilah kondisi bangunan Madrasah Aliyah Negeri Man Dua Pidi Jaya. Bangunan sekolah ini terlihat sangat tidak nyaman untuk kategori bangunan sekolah. Sejumlah bangunan yang belum rampung di belakang sekolah terlihat terbengkalai begitu saja. Sementara bangunan utama juga sudah terlihat tua dan mengalami kerusakan di sana-sini. Sejumlah bagian flafon, dinding, dan jendela kelas terlihat rusak. Selain itu, bagian lantai dan beberapa bagian lainnya juga mengalami kerusakan. Hingga kini kondisi tersebut belum diperbaiki sehingga bangunan sekolah ini terlihat sangat tidak nyaman dan terbilang kumuh. Kepala Sekolah Man Dua Pidi Jaya, Bakhtiar mengatakan bangunan sekolah ini sudah berdiri sejak tahun 1987. Banyak bangunan ruang kegiatan belajar atau RKB yang sudah tua dan lapuk akibat dimakan usia. Ini bangunan lama, bangunan sebelum Man ini ada, sudah ada bangunan ini. Kita sudah buat proposal dan proposalnya sudah ke Jakarta mungkin. Itu di informasi kita proposal SBSN, Sekolah Bertandar Nasional. Bisa jadi proposal yang kami ajukan itu di anggaran 2022. Tetap berusaha sama-sama mungkin. Pihak sekolah berharap pihak terkait memperhatikan kondisi ini agar para siswa dan guru nyaman dalam proses belajar-mengajar. Menurut Kepala Sekolah, bangunan yang paling mendesak untuk diperbaiki adalah bangunan ruang kegiatan belajar, musala, MCK, dan pagar sekolah. Selama ini, para siswa dan guru terpaksa harus belajar dengan kondisi ruangan belajar yang rusak dan tidak nyaman. Pihak sekolah telah menyampaikan kondisi ini ke berbagai pihak termasuk DPRK. Namun sampai saat ini kondisi sekolah belum juga menjalani perbaikan. Dari Kabupaten Pidijaya, Jamal Pangwa, Ainyus melaporkan.